Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 33 Saul berkata kepada Daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit tidak mungkin, tidak bisa itulah kata yang seringkali menghalangi diri kita untuk meraih sesuatu yang besar, yang luar biasa seorang pemain basket dari China, Yao Ming dia berhasil masuk dalam tim regu dari NBA itu regu yang sangat terkenal di Amerika karena orang Asia ini, Yao Ming ini, berhasil bermain dengan sangat bagus dan dia bisa mengubah semua stereotip, semua penilaian tentang pemain Asia dia tidak bisa bermain basket dengan sangat bagus tapi orang yang sukses ini, yang berhasil ini minimal, dia memberikan sebuah gambaran baru tentang publik kepada publik tentang orang-orang Asia tapi Yao Ming sebenarnya, orang yang mengulang mempunyai beberapa cacat dalam dirinya yang orang lain tidak pernah tahu sampai dia mengumumkan ketika dia hampir pensiun dari permainannya dia terbuka berkata sebentaranya aku punya berapa hal yang aku alami dalam hidupku yang salah satunya adalah cacat telinga kiri telinga kirinya tidak bisa mendengarkan sejak dia masih kecil padahal dalam sebuah permainan basket mata yang tajam dan telinga yang tajam diperlukan tapi orang ini mempunyai cacat seharusnya cacatnya itu akan menghalangi dia tapi yang hebat adalah dia tidak mau dihentikan karena cacatnya itu sekalipun telinga kirinya tuli dan tidak bisa mendengar dia bisa bermain dengan sangat bagus dan memenangkan banyak pertandingan dan dia tidak pernah mengeluhkan tentang kekalahannya kegagalannya sebab aku ini cacat dia tutupin semua kekurangannya dan dia berusaha semaksimal mungkin dalam permainan itu sodara seringkali kita punya kekurangan dan kita memakai itu sebagai alasan dalam hidup kita untuk beralasan karena aku seperti ini seperti ini makanya aku gak bisa meraih yang seperti ini tapi belajar dari orang ini dia tidak pernah memakai kekurangannya untuk beralasan hari ini saya berdoa kekurangan kita tidak pernah menghentikan kita dan bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bisa mengerjakan apapun sebab Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong kita menghadapi tantangan sebesar apapun saya berdoa renungan hari ini kisah ini memberikan inspirasi buat semua kita Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih